Outfit Ayu Ting Ting kondangan kenikahan karyawan di Cibirga Sopan. Padahal faktanya, gaya Ayu Ting Ting saat kondangan ke pernikahan asistennya menuai perhatian netizen. Sayangnya, beberapa netizen menilai outfit Ayu Ting Ting ketika menghadiri pernikahan sang karyawan kurang sopan. Dilihat dari unggahan di media sosial pribadinya, Ayu Ting Ting mengajak keluarganya untuk hadir ke pernikahan salah satu karyawannya tersebut. Di sana ada orang tua Ayu Ting Ting hingga Bilkis yang terlihat berpenampilan santai. Ayu Ting Ting sendiri nampak mengenakan dress motif floral yang cantik. Pelantun Hitz, Sambalado, tersebut memadukan dress tanpa lengannya dengan tas simpel warna hitam yang membuatnya terlihat menawan. Siapa sangka, perpaduan ini justru menuai beberapa komentar negatif dari netizen. Sejumlah netizen menilai outfit Ayu Ting Ting tidak cocok untuk kondangan dan lebih seperti baju pelesiran ke pantai. Kak Ayu kenapa outfitnya kayak mau ke pantai? Komentar salah satu netizen. Walau barang-barang yang dipakai pada mahal, tapi sopan nggak sih kenikahan begitu. Satu keluarga pula, sahut yang lain. Banyaknya komentar yang mencibir Ayu Ting Ting sampai membuat mua, makek up artis pengantin ikut buka suara di kolom komentar. Pemilik akun asti garis bawah makap garis bawah itu membeberkan fakta yang sebenarnya. Melalui komentarnya, Sang mua menjelaskan kalau Ayu Ting Ting dan keluarga memang dalam perjalanan ke pantai ketika mampir ke acara karyawannya. Mereka sepertinya hendak merayakan ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting di pulau. Guisteh Ayu ini emang mau ke pulau hehe. Aku yang makek pengantinnya. Makanya dia abis datang ke Tesarah. Asistennya yang lagi jadi mantan dulu baru cus otuhi. Gak boleh julit ya kalian. Jelas Sang mua. Usut punya usut. Ayu Ting Ting juga datang ke momen akad Sang asisten. Kala itu ia tampil lebih rapi dengan riasan full serta outfit menawan. Tak lupa ia menenteng tas botega Veneta yang harganya mencapai puluhan juta. Terima kasih telah menonton.